Oke guys, tunggu lagi di channel yang kepadanya Oke, jadi di video kali ini aku tuh bakal membahas tentang hero Silvana gitu cuy Jadi Silvana tuh di Avancer server tuh udah di buff ternyata gitu ya Nantinya di buff udah beda banget dengan yang di original server gitu Nah, jadi disini aku bakal kasih ke kalian video perbedaan Silvana yang di original server sama di Avancer server gitu cuy Jadi nanti untuk kedua hero-nya yang di original sama di Avancer server tuh bakal aku kasih emblem yang sama ya Jadi emblem yang aku pake tuh adalah emblem magi dan di Avancer server emblem magiku juga udah maksimal Jadi emblemnya sama-sama maksimal cuy ya Jadi settingannya seperti ini yang aku pake ya Seperti ini di sepatu semua terus di magic penetration dan yang magic worship Jadi ini aku kasih liat biar kalian tau gitu ya Kalau emblem yang aku pake tuh sama gitu cuy Jadi gak ada settingan-settingan damage-damage lah ya Nantinya seperti itu Terus untuk build-nya itu aku pake item yang sama Jadi untuk itemnya juga aku pake item yang ini Ini itemnya aku pake di Silvana yang original server sama di Avancer server gitu cuy Oke lah, jadi gak usah lama lagi kita langsung aja ke videonya cuy Kita langsung aja tonton bareng-bareng perbedaan Silvana yang di original server sama di Avancer server cuy Oke, let's go Oke, jadi ini dari animasinya dulu cuy Oke, kalau kalian liat dari animasinya juga berbeda jauh Masih sama cuy Dari animasinya masih sama ya Dari suara, efek, dan semuanya masih sama cuy Intinya seperti itu ya Buat kalian kalau pengen lebih jelas kalian pake headset Yang ada di kuping gitu namanya apa sih Kalian pake aja itu supaya kalian bisa berlihat perbedaan suaranya gitu ya Kalian pake aja headset cuy Oke, sekarang kita langsung ke pasifnya cuy Jadi yang paling berbeda itu adalah di pasifnya ya Jadi untuk yang Avancer server itu adalah dia itu memberikan 45 plus 68 plus 10 magic damage ya cuy Jadi agak di nerf sih untuk si pasif ya Jadi yang membuat keliatan berbeda itu adalah marknya cuy Jadi kalau yang di Avancer server itu dia itu Silvana meninggalkan mark kepada lawan yang terkena hit cuy Terkena hit Jadi bisa dibilang tuh kalian pake basic attack tuh udah bisa ada tandanya gitu ya Di atas bar musuh cuy Kalau yang di original server itu dia itu skill Silvana dapat meninggalkan sebuah mark Jadi kalau yang di original server itu dia harus pake skill baru bisa muncul tanda di atas bar HP musuh gitu cuy Dan damagenya lebih sakit yang di original server Jadi dia memberikan 45 plus 114 plus 7 magic damage ya guys ya Jadi lebih sakit yang di original server cuy Oke langsung ya kita lihat videonya cuy Oke ini kalian ya di sini ya cuy Jadi kita lihat tuh kalian bisa lihat yang avance server itu dia langsung ada tandanya cuy Padahal ini cuma pake basic attack dan yang original server dia gak ada sama sekali cuy Dan kalau dari damage disini lebih sakit yang di original server cuy Karena tadi yang di original server itu damage nya emang lebih sakit gitu ya Jadi kelebihannya yang di avance server itu cuma dia tuh tandanya bisa muncul Walaupun kalian gak pake skill ya Pake basic pun udah muncul gitu cuy Tandanya gitu ya Oke sekarang kita ke skill satunya yaitu adalah comedic launcher ya guys ya Jadi untuk yang skill satunya sih masih sama gitu ya Kalian kalau kalian lihat disini tuh damage nya sama Di damage sama cooldown juga sama Dan mana cost nya juga sama Dan juga ngedash ke depan gitu Dan karena ke musuh tuh damage nya juga masih sama gitu ya Oke jadi untuk kesimpulannya sih untuk skill satunya itu masih sama ya Gak ada berubahan cuy Kita paling saja lihat videonya cuy Oke kalian bisa lihat disini ya Nah masih sama cuy ya Dari tanda dari semuanya Ini masih sama untuk skill 1 ya Damage juga masih sama Gak berbeda jauh cuy Ya intinya untuk skill satunya dia masih sama Dan cooldown nya pun sama ya Tuh cooldown nya juga masih sama cuy Jadi untuk skill 1 gak ada yang berubah ya Seperti itu cuy Oke sekarang kita langsung saja ke skill yang kedua ya Itu ada spiral starling ya ya Starling apa sih itu namanya Oke jadi disini untuk perubahannya sih cuman di damage gitu ya Jadi untuk cooldown sama mana cost nya itu dia masih sama Cuman dia itu yang di original server Seatnya itu bisa sampai 495 plus 17 Seat untuk dirinya Wow jadi kesimpulannya lebih bagus yang di original server guys ya Terus juga masih sama Ini masih sama Cuman shield nya lebih OP yang original server lah ya Kita cek aja videonya cuy Oke kita selesai lihat coy disini gitu ya Oke kalian bisa lihat disini coy ya Nama coy damage nya masih sama sih ya Kalau tidak lihat memang damage nya sama sih coy Gak terlalu beda jauh ya Jadi untuk skill 2 nya tuh sama coy Cuman shield nya lebih banyak yang di original server tadi Kalau kalian lihat gitu ya Oke sekarang kita langsung saja lihat skill 3 nya coy ultimate nya ya Imperial justice coy Oke disini perbedaannya cukup mencolok ya Itu adalah di cooldown skill nya cuy Yang di avance server cooldown nya jadi lama banget sekarang ya Cooldown nya jadi 43,7 detik cuy Untuk yang di avance server ya Sedangkan yang di original server cuma 36,1 detik ya Wow terus disini untuk damage nya juga masih sama ya Tuh masih sama coy Ini nya masih sama Dan juga dia memberikan effect slow nya juga masih sama 40% selama 1,5 detik gitu ya Dia juga mengunci musuhnya itu juga masih sama gitu ya 3,5 detik gitu cuy Terus dia juga attack speed nya ketika di dalam shield itu juga masih sama gitu ya 100% attack speed dan 80% magic life itu tambahan Jadi masih sama sih cuy jadi kesimpulannya untuk ultimate nya ya Oke kalian lihat disini cuy ya Nah masih sama coy jadi untuk ultimate nya masih sama banget ya Nah cuman disini karena aku pakai basic attack jadi lebih sakit yang original ya Karena basic attack nya emang lebih sakit yang di original gitu cuy Kalian bisa lihat nah masih sama ya guys ya Kesimpulannya masih sama coy Nah lebih sakit yang di original server sih Emang gak di damage damage gak sih Oke sekarang kita bakal coba sylvana full item gitu ya Jadi ini adalah item yang aku pakai di kedua sylvana yang ada di video ini cuy Jadi item nya itu sama gitu ya Oke kita langsung aja lihat dari basic attack dulu cuy Let's go Oke ini jadi basic attack ya Oke jadi kalau dari basic attack tuh Kalau udah full item tuh gak kelihatan Jadi mana yang lebih sakit gitu ya Tapi tetep poin nya tuh tetep lebih sakit yang original server Cuman gak terlalu kelihatan coy Kalau udah full item tuh susah bedain damage nya gitu ya Jadi sama-sama sakit gitu cuy Oke jadi ini untuk skill satunya Kalau udah full item kita bakal lihat gitu cuy ya Karena skill satunya itu damage nya sama ya Nah sama coy Jadi masih sama ya untuk skill satunya gak terlalu berbeda banget sih Oke sekarang kita bakal coba cek yang skill 2 nya ya Oke ternyata sama ya Intinya untuk skill 2 nya itu masih sama ya Kalau full item tuh emang susah Ketika dia loncat tuh sama coy Oke sekarang kita bakal coba lihat ultimatenya Ultimatenya tapi damage nya masih sama Jadi kalau kalian lihat disini tuh Dia damage nya sama ya Ketika dia loncat tuh sama coy ya Gak ada yang beda tuh Oke coy Jadi kesimpulannya damage nya sama gitu coy Kalau untuk full item gitu ya Untuk emang agak susah sih Kalau full item tuh bedain damage nya Sama-sama sakit cuy Nah kalian bisa lihat aja Kita pakai skill 2 Skill 2 juga sama cuy ya Seperti itu coy Kita bakal coba lagi Set Nah Nah masih sama ya guys ya Jadi untuk damage nya masih sama coy Kalau full item lah terlalu kelihatan sih Oke sekarang kita bakal coba lihat spell farm Buat spell farm coy Lifesteal gitu ya Kita langsung aja coba dari basic attack nya dulu coy Oke kalau kalian lihat disini untuk lifesteal nya itu lebih kenceng yang di Avancer server jadi dia nambahnya itu bisa plus 135 gitu ya Tapi yang di original server dia cuma nambah 129 terus coy HP nya ya Oke terus ketika ngekill dia juga masih sama kalau ngekill coy Cuman damage super basic attack tadi itu lebih banyak yang Avancer server ya guys ya Cuman gak terlalu kelihatan lah ya cuman sedikit banget cuy Oke kita bakal coba spell farm skill 2 nya ya Kira-kira lebih banyak siapa Gak terlalu kelihatan sih ya guys ya Gak terlalu kelihatan Tuh kan masih sama ya Iya guys ya nantinya disini masih sama Terus dia ngekill juga sama Jadi kesimpulannya masih sama tuh spell farm nya masih aman-aman aja gitu ya Oke kita coba kalau ultimate ya karena ultimate tuh dia bisa Oke coy ketika ngulti sadismat ya lifeteal nya ya lifeteal nya gila coy ketika ulti gitu ya Yang di Avancer server tuh dia bisa nambah plus 678 cuy Nambahnya tuh banyak banget coy Yang di Avancer server dia nambahnya bisa sampai 678 Sedangkan yang di original server dia itu cuman 648 cuy Jadi lebih kenceng yang di Avancer server emang ya Oke coy jadi kesimpulannya lifeteal nya lebih tinggi yang di Avancer server coy Oke oke jadi kalau untuk skill 2 nya spell farm nya masih sama Cuman shield nya kalian bisa lihat ya shield nya itu lebih banyak yang di Avancer server guys Kalian bisa lihat tuh ya kalian bisa lihat aja No shield nya banyak banget yang di Avancer server coy ya Oke jadi itu tadi perbedaan sylvan yang ada di Avancer server gitu ya Jadi kesimpulannya tuh adalah kalau yang di Avancer server tuh dia udah bisa ngasih tanda di kepalanya musuh gitu ya Walaupun kalian gak pakai skill jadi kalian pakai basic tech tuh udah ada tandanya nanti di atas bar HP musuh gitu ya Dan untuk lifeteal nya juga lebih kenceng yang di Avancer server gitu Jadi kelebihan yang di Avancer server tuh cuman di itu cuy Cuman di tanda yang di atas bar musuh sama lifeteal nya aja gitu cuy Terus kalau untuk yang lainnya sih kayaknya lebih yang di original server gitu ya Karena karena tidak dari damage basic tech more lebih sakit yang di original server Terus untuk cooldown ultimate nya juga tuh lebih singkat yang gak ada di original server gitu cuy Jadi untuk yang lainnya itu lebih mending yang di original server gitu ya Jadi sylvanah tuh sekarang masih jadi hero gratis hero terial kalau di Avancer server gitu cuy Oke jadi itu aja intinya perbedaannya seperti itu gak terlalu mencolok gitu ya Oke jadi intinya seperti itu kalian bisa tahu perbedaan sylvanah yang ada di Avancer server sama original server ya Untuk dirilis di original server nya belum tahu cuy kapan gitu ya Cuman kayaknya sih masih bakal ada perubahan lagi gitu ya Masih butuh penyesuaian lagi gitu cuy Oke jadi thank you udah menonton jangan lupa like dan subscribe Kalau videonya ini bermanfaat banget buat kalian gitu ya So sampai ketemu di video selanjutnya cuy Oke bye bye Sub indo by broth3rmax